Informasi pertama di lensa Indonesia Sore Pemirsa, pemilihan kepala desa atau pilkade serentak yang digelar di puluhan desa Kabupaten Pati, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Pendukung salah satu calon kepala desa tidak terima adanya selisih jumlah surat suara. Kericuhan terjadi di kantor sekretariat panitia penyelenggara pemilihan kepala desa di desa Tegal Harjo, kecamatan Tranggil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kemarin. Hal itu terjadi lantaran saksi dari calon kardes nomor urut satu, Mustamar, mempermasalahkan selisih sembilan surat suara dari bilik satu. Saksi Amasapi mengatakan ada dugaan kecurangan yang dilakukan panitia penyelenggara. Yang tidak ada undangannya tapi ada kertas suaranya dalam kota. Nah ini kan membuat kejanggalan dari pihak salah satu calon yang merasa dirugikan dengan adanya hal semacam ini gitu loh. Sementara itu panitia penyelenggara pilkades mempersilahkan jika ada gugatan secara hukum. Panitia juga mengaku sudah melakukan cross-check terhadap kelebihan surat suara. Meski sempat di protes, panitia tetap memutuskan calon nomor urut dua, Pandoyo, sebagai pemenang pilkades. Dari Pati, Jawa Tengah, Nugroho Candro, RTV. Terima kasih.